Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ardhika Deni Suara Di dalam channel youtube saya Ardhika Deni Suara Hobbies Apa kabar Semoga Dalam keadaan sehat Beri nikmat iman dan Sehat Karena kedua nikmat tersebut Kedua nikmat yang sangat bermanfaat Sekali bagi kita Di masa-masa Sulit saat ini Nah amin lah Misalkan pada video kali ini Akan sama-sama Kita bahas ya Kita bahas Tutorial atau cara Memasang Karet bintik Cara memasang karet bintik dari kotak Nanti kita Langkah-langkahnya adalah Pertama kita akan lem Ya Saya menggunakan lem Zam-zam ya Lem air ya Ya bintik ini Dengan menggunakan lem zam-zam Ini adalah Produksi dari salah satu Kenalan saya Sahabat saya Ya Dan available atau dijual Tersedia di Sadio Sport ya Harganya sekitar 50 ribuan Jadi Kemudian Kita lem Kita lem Kita keringkan Kita tunggu sampai kering Kemudian kita pasang Setelah kita pasang Kemudian kita Potong ya Sebelur Nah potongnya itu nanti Dengan menggunakan Gunting Kemudian Bintik yang akan saya gunakan Adalah Bintik Bintros ya Dari Dawey D-1 ya 388 D-1 Ya Oke rasa saja kita lem Sebelur ya Sebenarnya Itu ada Ada teknik Jahat Sebelur Cara pengalaman Nah Nanti kalau misalnya Ada waktu Mungkin Atau Ada kesempatan Akan saya share Pengalaman jahat Pengalaman versi jahat Jadi pengalaman itu Yang bisa menghasilkan Bolanya itu Lebih jahat lagi Ya kan Apa gak pusing Itu spinner sedulur Ya Untuk pengalaman Kayunya Menggunakan lem air Sebenarnya Sama saja dengan Pengalaman Karet-karet licin Ya Jadi seperti itu Kita ratakan Kita ratakan Dengan menggunakan Spon Ketika sudah rata Tinggal ditunggu Sampai kering Ini pun sama ya Selur ya Kalau saya menggunakan Lem air Kenapa Karena Kalau misalnya Apa Menggunakan efek jahat Dia Untuk mendorongnya Agak sedikit Sulit Selur Karena Bola itu Yang dihasilkan itu Bolanya akan goyang sekali Jadi untuk menyodok itu Kalau yang saya rasakan Ya seluruh ya Mungkin teman-teman Bintik kerselain Mungkin Enggak ya Enggak sependapat Tapi kalau saya Memang efeknya jahat Ketika sodok Tapi Agak sulit Untuk menyodoknya Jadi Kita agak Sedikit Kehilangan Daya dorong ya Karena kan Tidak Tidak Apa namanya Pengalaman Membuat Karet itu Sedikit Menggeloyor Ya Istilahnya Apa ya Istilahnya Menggeloyor Jadi Dia Lebih Lembek Bukan Membuat Karet itu Seperti Dia tidak Nempel Tapi lengket Sedulur Mantap Sedulur Seperti itu Nah Ini Saya Secara Garis Besarnya Tetap Sama Menggeloyor Dengan Cara Menggeloyor Karet Polos Nah Ini Nanti Kita Tunggu Kering Oke Sedulur Ketika Dirasa Sudah Kering Agak Kering Kalau Bintik Tidak Masalah Kalau Masih Ada Yang Putih Seperti Ini Kering Ya Karena Memang Efeknya Semakin Ada Gak rata Semakin Gak rata Semakin Jahat Tapi Kalau Polos Semakin Gak rata Semakin Gak enak Untuk Kita Mukul Ya Saya Menggunakan Ini Alas Seperti Ini Untuk Pemasangannya Sedulur Ketika Pemasangan Sendiri Dan Pemotongan Sendiri Jadi Kita Sisakan Seperti Ini Jadi Garet Kita Taruh Seperti Itu Nah Ini Garet Kita Taruh Di Sini Ya Seperti Ini Ini Untuk Pemasangan Sendiri Jadi Agak Sulit Memang Ketika Pemasangan Sendiri Bagusnya Itu Kita Berdua Selur Berdua Dengan Siapapun Rekan Teman Istri Ibu Bapak Karena Efek Nanti Bakal Menggendrol Seperti Ini Sedulur Bahaya Ini Seperti Ini Sedulur Tipis Jadi Memang Agak Sulit Sekali Apalagi Sambil Memvideo Tidak Taruh Kebawa Ketika Sudah Rata Pastikan Rata Sudur Jadi Pastikan Tidak Ada Tarikan Sudur Supaya Ketika Memotong Kemudian Kita Pakai Lagi Itu Apa Namanya Dia Tidak Lembek Tidak Lembek Nah Ini Kemudian Ketika Sudah Kita Rata Seperti Ini Sudur Untuk Menaikan Ininya Menaikan Alasnya Ketika Sudah Kita Naik Ini Kita Balikan Lagi Jadi Sudur Kemudian Gini Pemasangannya Kita Ratakan Memang Agak Sulit Sudur Kemudian Kita Naikkan Lagi Seperti 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 Sudur Tidak Ada Tarikan Kita Turunkan Seperti Seperti Perlahan 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 Jadi Seperti Kita Efek Yang Apa Efek Karet Yang Meng Gembung Jadi Nanti Hasilnya Rata Kemudian Kita Naikkan Lagi Ininya Alasnya Ini Kita Pasang Lagi Jadi Jangan Sampai Kita Tarik Dan Kita Jangan Sampai Ada Sisi Yang Menggelembung Ya Kita Ratakan Kemudian Kita Tarik Lagi Ke Atas Kemudian Kita Pasang Lagi Kita Megang Sisinya Di Ujung Sebelah Kanan Sama Kiri Di Ujung Atas Seperti Selur Ya Sebisa Mungkin Kita Jadi Ada Bagian Yang Beresiko Menggelembung Kita Tekan Bagaimana Yang Video Yang Saya Berikan Agar Rapis Dulu Pemasangannya Dirasa Sudah Yakin Oke Kita Lepas Seperti Ini Alat Yang Saya Gunakan Untuk Memotong Karet Bintik Ini Adalah Menggunakan Gunting Ya Jadi Kita Gunting Saja Langsung Dari Sisi Seperti Ini Sudurnya Ada Lebihnya Tidak Apa Karena Untuk Mengurangi Resiko Dia Men Ciut Ya Karena Memang Dia Dari Karet Normal Direbarkan Sudur Kalau Karet Bintik Nah Seperti Sudur Ya Kita Lebarkan Sedikit Ya Ketika Pemotongan Kalau memang Dirasa Tidak Rapih Dalam Pemotongannya Nanti Juga Bisa Kita Rapihkan Ya Tetap Dengan Menggunakan Mutting Juga Merapihkannya Karena Ya Itu Tadi Kalau Ketika Masih Kotak Seperti Ini Untuknya Dia Agak Sulit Sudur Ya Kalau Emang Dari Teman Teman Bermasalah Dengan Rapihan Ya Teman Teman Bisa Merapikannya Kembali Merapikan Ulang Sebenarnya Menggunakan Kertas Saja Sulit Nah Sulit Seperti Ini Ya Kalau Dirasa Tadi Ada Bener Bener Ngerapih Ngerata Nih Seperti Ini Tapi Kalau Dilihat Dari Samping Seperti Ini Ya Dia Bisa Rapih Ya Kelihatan Bulat Ya Sulit Seperti Sulit Oke Itulah Tutorial Atau Cara Memasang Karit Bintik Ya Dari Dari Awal Dari Pengeleman Kemudian Pemasangan Dan Pemotongan Nah Demikian Selur Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Seluruh Kepimpong Semuanya Ya Untuk Menambah Awasan Menambah Pengetahuan Terkait Dunia Tenis Meja Dunia Kepimpong Ya Selur Ya Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Menonton Video Saya Apabila Ada Kesalahan Mohon Bukan Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Kesalahan Itu Mohon Datang Dari Saya Dan Kebenaran Itu Hanya Milik Terima Mohon Dukung Dukung Semuanya Untuk Selalu Men Share Dan Menekan Tombol Lonceng Selur Ya Menekan Tombol Lonceng Agar Seluruh Semuanya Update Video Video Terbaru Dari Saya Oke Terima Kasih Sekali Lagi Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Tenis Meja Indonesia Selamat